Rumah split level dengan desain epik bernuansa negeri singa, disini tempatnya. Halo, selamat datang kembali di channel Property Hunter. Channel yang membahas seputar dunia properti, paling update, paling lengkap dan terpercaya tentunya. Kali ini saya excited banget karena sekarang kita akan segera home to rumah yang lokasinya ada di dalam area CBD Tangerang New City. Konsepnya Future City dan terinspirasi dari keindahan negara Singapura yang landscape-nya didesain langsung oleh arsitek ternama kelas dunia. Selain itu, lokasinya strategis banget karena deket banget sama rencana pembangunan, akses tol dan MRT. Tanpa perlu berlama-lama, langsung aja yuk kita lihat rumahnya. Tapi sebelumnya buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya ya. So, this is it. Please welcome to Sentosapa. A homey, comfortable and elegant experience of harmonious living. Intro Oke, sekarang tempat di belakang saya adalah show unit dari rumah tipe lebar 5. Luas bangunan 92 meter persegi dan luas tanah 55 meter persegi. Dimensinya lebar 5 meter, panjang ke belakang 11 meter ya. Dari fasad rumahnya kelihatan ya, rumah ini menerapkan desain rumah modern, bergaya futuristik, unik dan anti mainstream tentu. Rumah ini dilengkapi dengan 4 kamar tidur plus 1 etic room dan juga 4 kamar mandi. Tapi sebelum kita masuk, kita bahas dulu dari depan rumahnya ya. Sini-sini. Nah, bisa teman-teman lihat ya, rumah ini dilengkapi dengan satu area carport yang luasannya 2,5 meter dikali 4,5 meter. Tepat di sampingnya juga terdapat mini garden ya, yang ukurannya 2,5 meter x 4,5 meter juga. Jadi nih antara luasan carport dan mini garden-nya sama ya. Untuk pembatas antara area carport dan mini garden juga udah dikasih ya. Jadi pastinya lebih kelihatan rapi dong. Good news nih buat kalian, setiap pembelian rumah old type disentoh sapak, udah input dapat kanopi dengan atap berbahan alderon. Tau gak, alderon itu punya kualitas yang oke banget. Mampu meredam panas terik matahari juga meredam suara bising dari luar. Rumah jadi adem dan tenang bukan? Sebelum masuk ke rumahnya, kita akan melalui teras yang beda level ya. Jadi rumahnya ini memiliki level yang lebih tinggi dibandingin jalan depan rumahnya. Oh iya, rumah ini juga udah menggunakan double dinding untuk pemisah antar rumah sama tetangga ya. Rumah ini juga bisa dibilang rumah pintar teman-teman, karena dilengkapi fitur yang kekinian. Salah satunya ada CCTV di bagian depan rumahnya. Plus untuk masuk, akses utama ke dalam rumah ini sudah dilengkapi dengan smart door lock. Yang bisa diakses menggunakan kartu atau pin seperti ini. Saya peragain ya. Selamat datang. Nah, begitu masuk pintu utama, kita akan mendapati satu space ruangan utama di rumah ini. Diisi sebagai ruang keluarga, ruang makan, dan juga dapur. Ukurannya 3,95 dikali 5 meter ya teman-teman. Dengan konsep open space tanpa sekat seperti ini, interaksi dan komunikasi penghuni di dalam rumah tentunya menjadi lebih mudah. Tidak ketinggalan, rumah ini juga rumah sehat, karena dilengkapi dengan banyaknya kaca jendela yang besar. Memastikan cahaya alami masuk menerangi seisi di dalam rumah. Penghuni jadi tidak perlu sering-sering nyalain lampu. Hemat energi dan hemat listrik, bukan? Dan part yang paling saya suka di rumah ini adalah bagian ruang tamunya. Karena dilengkapi dengan double volume ceiling setinggi 4,2 meter, sirkulasi udara baik, udara di dalam rumah jadi adem, aktivitas di dalam rumah tentunya menyenangkan, bukan? Oh iya, di bagian dalam rumah ini juga sudah dilengkapi satu unit CCTV ya. Dan bisa teman-teman lihat nih, di bagian salah satu sisi dindingnya menggunakan wall panel yang dibuat setinggi plafon. Warnanya kalem banget dengan aplikasi lampu LED strip yang bikin tampilannya jadi makin kece. Oke, bentuknya ini menarik ya. Ini bisa dimanfaatin untuk naruh pajangan-pajangan biar tampilan rumah jadi tidak monoton. Oh iya, kalau teman-teman lihat, lantai di rumah contoh ini menggunakan homogenius tal berukuran 80x80. Tapi kalau kalian beli rumah di sini, yang kalian dapatkan lantainya adalah homogenius tal berukuran 60x60 ya. Untuk listrik di rumah ini sudah disediakan sebesar 2200 Watt. By the way, kalau kalian beli di sini tuh rumahnya pasti nanti masih kosong ya. Desain di rumah ini kalian bisa tiru untuk jadi inspirasi isi di rumah kalian nanti. Sekarang saya sudah berdiri tepat di antara ruang makan, keluarga, dan juga dapur nih. Ruang makan keluarganya didesain minimalis dan simpel. Dengan nuansa berwarna putih dan juga coklat muda seperti ini. Disediakan 4 kursi dan juga ada yang menarik nih. Kalau biasanya wastafel ini kan dibuat menyatu dengan meja kompor ya. Kalau di rumah ini, meja wastafelnya ini dibuat menyatu dengan meja makannya. Dan untuk area dapurnya nih dibuat simpel dan minimalis aja gitu. Cocok banget ya untuk kaum milenials yang serba menyukai hal-hal yang simpel kayak gini. Tapi meskipun simpel, warnanya nih kalem dan menarik. Dan pastinya ini cukup untuk memenuhi kebutuhan seisi penghuni rumahnya. Di belakang saya ini ada cermin kan? Cermin ini adalah pemilihan yang tepat dan smart untuk rumah kompak seperti ini. Sehingga memberikan kesan rumahnya ini jadi terasa spesies. Di landai 1 masih terdapat 1 kamar mandi kering yang bisa dimanfaatkan untuk buang air kecil dan buang air besar ya. Ukurannya 1,05 meter dikali 1,7 meter. Tentunya kamar mandi kering ini juga dilengkapi dengan wastafel dan kloset duduk berkualitas premium. Tepat di samping kamar mandi kering tadi masih terdapat 1 ruangan yang kalau di show unit ini nih dijadikan sebagai ruangan kerja. Jadi lagi masa work from home kayak gini, pasti bekerja dari rumah akan terasa nyaman. Tepat di antara ruangan utama, terdapat pintu kaca sebagai akses untuk ke halaman belakang di rumah ini. Ukurannya 3 dikali 1,5 meter. Cocok banget untuk jadi area menanam tanaman hijau favorit yang bisa menghasilkan oksigen. Udara di dalam rumah jadi segar, penghuni pun jadi lebih sehat. Kayaknya kita udah selesai deh eksplor lantai 1 di rumah ini. Sekarang kita naik ke atas yuk. Ada apa ya di atas sana? Sebelum kita naik ke atas, saya mau kasih lihat inspirasi di setiap anak tangganya nih. Kalau teman-teman perhatiin, udah dilengkapi sama step nosing. Jadi naik turun tangga lebih aman. Terus, di salah satu sisi anak tangganya nih dikasih kisi-kisi dengan motif kayu kayak gini. Tujuannya tentu aja untuk privasi dan juga bikin tampilan rumah lebih estetis. Dari lantai 1, kita akan sampai ke lantai mezanin di rumah ini. Di lantai mezanin terdapat 1 kamar mandi dan juga 1 kamar tidur. Nah, kita bahas satu-satu nih. Untuk kamar mandi ini ukurannya 2 dikali 1,5 meter ya teman-teman. Kamar mandi ini udah dilengkapi dengan sanitarisat berkualitas premium dan ini juga udah dilengkapi dengan ex-house fan. Tepat di samping kamar mandi tadi yang udah kita lihat, terdapat 1 kamar tidur yang ukurannya 3 dikali 2,1 meter. Lihat deh, menurut saya ini tuh penempatan tata layoutnya keren banget dan wajib ditiru. Dengan ukuran sekompak itu, bisa muat 1 kasur yang bisa ditidurin 2 orang guys. Dan juga masih muat banget nih, ditaruh 1 bedside table dan 1 wardrobe 2 pintu kayak gini. Gak ketinggalan, di kamar anak pasti wajib ada meja belajar dong yang kayak gini dan ada juga kabinet gantung yang keren banget. Asli, menurut saya it's very nice. Oke, sekarang kita udah ada di lantai 2-nya nih. Di lantai 2 ini terdapat master bedroom alias kamar tidur utama. Wah, kamar tidur utamanya, mewah banget ya. Mirip kayak hotel di bintang 5, setuju gak? Coba tulis di kolom komentar. Kamar utama ini muat banget nih untuk diisi 1 queen set bed kayak gini dan di kanan kirinya masih ada space untuk meletakkan meja kecil. Di bagian headboard kasurnya ini, ada lampu LED strip dengan pendaran cahaya berwarna kuning. Kalau malem-malem, lampu dimatiin dan gelap-gelapan dengan adanya pendaran cahaya kuning, pastinya suasana di kamar ini jadi comfy dan tidur juga lebih nyunyak. Di bagian atas kasurnya tuh juga dikasih wall decor dengan lukisan yang bikin tampilan kamar ini jadi lebih hidup. Dan ada bronze mirror tuh di kanan kirinya. Pastinya selain nambah estetik, itu juga berfungsi untuk bikin kamar ini terlihat lebih spesies. Gak ketinggalan kamar ini juga dilengkapi sama satu jendela kaca yang super lebar dan super tinggi. Pastinya kalau di siang hari, gak perlu nyalain lampu. Karena ini adalah kamar tidur utamanya, makanya kamar ini spesial. Dilengkapi dengan kamar mandi di dalam. Sekarang kita lihat yuk. Ternyata bukan cuma kamar tidurnya aja nih yang rasa hotel bintang 5. Kamar mandinya juga rasa hotel bintang 5 guys. Dilengkapi dengan sanitarisat premium dan sudah dipisahkan antara area kering juga area basahnya ya. Dengan kaca tempered glass seperti ini. Kamar mandi ini juga udah dilengkapi sama ex house fan. Luasannya 3 dikali 1,4 meter. Cukup luas kan? Selain tempat tidur, kamar ini juga masih punya spesies muat untuk taruh meja rias kayak gini. Dan juga ada wardrobe dengan black mirror dengan bukaan dua pintu kayak yang bisa teman-teman lihat ya. Sekarang kita eksplor ke latai 3 di rumah ini yuk. Wah, ini adalah area terfavorit kedua saya di rumah ini. Yaitu kamar tidur keempat. Kamar tidur ini dijadikan sebagai kamar si kecil ya. Plus attic roomnya juga ada nih disini. Yang dijadikan juga sebagai tempat tidur si kecil. Jadi, kamar ini tuh bisa banget untuk ditempati dua orang anak ya. Pemilihan furniture yang tepat kayak gini bikin kamar ini jadi spesies ya. Bayangin aja masih muat untuk taruh satu lemari pakaian, satu meja belajar, dan satu open storage kayak gini. Ini bisa jadi inspirasi kalian nih untuk isi kamar si kecil. Di lantai atasnya juga masih dilengkapi dengan kamar mandi yang ukurannya 2 dikali 1,5 meter. Tentunya dengan kualitas sanitari premium, kamar mandi ini juga dilengkapi dengan jendela yang cukup terang kayak gini. Rumah tipe lebar 5 ini pada saat kami datang dijual dengan harga cash Rp1.078.000.000 aja lho. Worth it gak sih menurut kalian? Oke, sekian home tour kita untuk rumah tipe lebar 5 di Sentosa Park. Gimana menurut kalian rumahnya? Semoga bermanfaat dan menginspirasi ya. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini ya. Supaya kita juga makin semangat untuk review rumah lainnya buat kamu. Oh iya, buat yang penasaran sama rumah tipe 4 di sini, tungguin di video kita berikutnya ya. Karena kita juga akan ditemenin langsung sama Marketing and Sales Director dari Sentosa Park. Berikut cuplikan singkatnya. Oke guys, sekarang saya sedang bersama Pak Hami. Beliau ini adalah Sales and Marketing Director dari Sentosa Park. Selamat pagi Pak Hami. Thank you nih Pak, udah luangin waktu buat kita. Iya, sama-sama. Nah Pak, ada yang menarik nih. Tadi pas kita masuk ke kawasan Sentosa Park, ada satu area yang saya lihat mirip banget sama Garden Bay di Singapura. Emang sebenarnya konsep apa sih Pak yang diusung di Sentosa Park ini? Oke, nah pertanyaan terakhir, tapi paling penting nih Pak. Kenapa sih teman-teman properti hunter di rumah wajib untuk mempertimbangkan, ambil, dan beli rumah di Sentosa Park? Oke, saya pikir untuk membeli satu properti, itu yang paling penting adalah value of money-nya. Jadi value of money dari satu properti itu, di mana properti itu yang pertama, apakah dia itu bisa menjadi investasi, atau kedua, dia itu mempunyai fungsi yang baik untuk ditinggali. Dan saya rasa Sentosa Park itu bisa menjawab semua. Dan kalau kalian punya ide rumah mana nih yang mau kita datengin untuk review, kalian bisa sampaikan di kolom komentar ya. Kita juga punya Instagram yang kalian bisa follow dan intip buat tahu video rumah selanjutnya yang bakal tayang di channel Property Hunter. Oke deh, saya Monika Tineke, mohon pamit. Thank you yang udah nonton videonya sampai habis ya. Saya Monika Tineke, mohon pamit. Thank you for watching and see you on the next video. Bye-bye! Terima kasih telah menonton!